Dua Liga 2 2023-2024, Semen Padang FC datangkan dua pemain tengah, Fandi Eko Utomo dan Adrianus Duiki Arya Purnomo. Hal yang sama dilakukan PSBS Biak yang mengontrak Osas Saha dari Kalteng Putra. Semen Padang FC resmi merekrut gelanda muda Adrianus Duiki Arya Purnomo. Pemain berusia 23 tahun ini didatangkan tim Kabau Sira setelah Duiki dilepas PSMS Medan usai paruh musim Liga 2. Mengenakan nomor punggung 81, pemain berusia 23 tahun ini sudah mulai berlatih bersama skuad Kabau Sira pada selasa malam. Dimilai memiliki kecocokan gaya permainan dengan Semen Padang, pemain yang juga pernah memperkuat Persija Jakarta pada 2019 lalu ini dipercaya mampu memperkuat lini tengah tim yang bermarkas di Bukit Karang Putih Indarung. Selain Duiki, skuad Kabau Sira juga merekrut gelandang senior Fandi Eko Utomo untuk pengaruhi putaran Liga 2 musim 2023-2024. Didatangkan dari Bayangkara FC, anak dari legenda persebaya Surabaya Yusuf Eko Dono ini akan mengenakan nomor punggung 99 di Semen Padang. Tidak terhenti pada Fandi dan Duiki saat ini tim berjuru Kabau Sira ini masih memburu satu pemain lagi untuk mengisi posisi sebagai centerback yang akan dipasangkan dengan pemain asing Kim Min-gyu. Di kubu tim Liga 2 lainnya, PSBS Biak juga memperkuat lini serang mereka dengan mendatangkan Osas Saha dari Kalteng Putra. Striker asal Nigeria ini diharapkan mampu menambah daya gedor PSBS Biak di putaran kedua pegadaian Liga 2 musim ini. Kedatangan Osas Saha membuat lini depan PSBS Biak semakin menakutkan. Pasalah saat ini tim berjuluk Badai Pasifik ini sudah memiliki tiga penyerang yaitu Alberto González, Alexandro Ferreira, dan Mamadou Hadibari. Selain Osas Saha, manajemen PSBS Biak juga mendatangkan Diandra Dias Dewari dari Persib, Bandung. Matan pemain tim Nas U16 ini juga akan menambah kekuatan di lini tengah PSBS Biak yang sudah diisi sejumlah pemain senior seperti Nelson Alom, Muhammad Tahir, hingga Vendri Mofu. Tim Liputan Kompas TV